Halo everyone welcome back to my channel hari ini aku akan share dua resep yang dibuat dari satu adonan jadi kalian bisa buat satu adonan isi tapi dibuat dua makanan yaitu pangsit goreng dan lumpia mini kulit tahu isiannya ini terbuat dari ayam udang dan kuca ya yuk disimak videonya bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini udang sekitar 100 gram ayamnya 250 gram terus kucahnya sekitar satu genggam laya pertama kita potong-potong dulu ayamnya ini aku pakai ayam dada tapi kalian kalau mau pakai ayam paha juga bisa kita potong-potong untuk memudahkan menggilingnya ini aku pakai chopper kalian bisa pakai chopper tapi kalau kalian enggak ada chopper kalian bisa cincang-cincang kita giling dulu dagingnya sama udangnya jadi satu untuk tekstur tergantung selera kalian masing-masing kalian bisa halus bisa kasar terserah kalian ya setelah itu kita sisihkan untuk nanti kemudian kita lanjutkan untuk memotong kucai atau kalau di Hongkong ini namanya kau choy ini aku tadi beli cuma 4 dolar saja untuk seberapa banyaknya juga tergantung selera kalan masing-masingnya nggak ada patokan juga potong kecil-kecil halus seperti ini kemudian nanti langsung dicampur dengan adonan dagingnya daging ayam dan udang tadi karena ini cepet banget matangnya Oke kita taruh di mangkok lalu kita ambil adonannya setelah semua daging dituang di mangkok saatnya kita membumbuin aku kasih lada sekitar setengah 5 sendok teh kemudian kaldu bubuk 1 sendok teh minyak wijen 1 sendok makan saus tiram 2 sendok makan untuk level keasinannya tergantung selera kalan masing-masing ya kalau misal kurang asin kalian bisa tambahin ini aku kasih gula sedikit saja sekitar setengah sendok teh untuk balance tisnya ya kemudian aduk rata aku nggak kasih apa namanya kecap asin ya karena nanti dia akan berair kalau kasih kecap asin jangan lupa kasih tepung maizena 2 sendok teh 2 sendok teh full ya terus tambahkan telur satu aduk sampai rata setelah itu kita mulai untuk membungkus pangsitnya kalian bisa gunakan beberapa cara untuk membungkus pangsit ini cara pertama dibungkus seperti ini kalau orang sini bilang one ton ya seperti ini aku contohin sekali lagi taruh pangsit di tengah terus basahin ini cuma pakai air ada juga yang pakai putih telur tapi dengan air saja sudah cukup tidak set putih telur juga oke berkat kok nggak bakal lepas nah seperti ini perhatikan baik-baik ya dan isinya jangan terlalu banyak takutnya nanti akan apa keluar ya aku cukup kasih sekitar satu sendok teh isinya mudah kan bungkusnya kemudian ini akan aku contohkan cara yang kedua terus kasih air ini lipat segitiga kemudian pertemukan ujung sama ujung sekali lagi rekatkan kemudian pertemukan ujung sama ujung lakukan sampai kulitnya habis atau adonan habis kebetulan ini kulitnya aku cuma beli setengah kati ya itu sekitar 28 biji terus isianku masih banyak jadi aku bikin lumpia kulit tahu tapi aku bikin yang versi mini ya yang bite size ini aku pakai kulit tahu yang kering jadi harus dibasahin biar merekat ini tipis sekali nah seperti ini tipis banget kalau untuk belinya dimana aku juga kurang tahu karena ini majikan yang beli mungkin di pasar ada terus di pasar juga ada yang fresh ya kulit tahu yang basah bukan yang kering kalau di Hongkong bilangnya beli apa fube kulit tahu bukan kembang tahu loh ya beda lagi antara kulit tahu dan kembang tahu kita bungkus seperti membungkus lumpia tapi ini yang versi kecil-kecil atau versi mini ya ini sudah aku basahin semua jadi dia merekat seperti ini lakukan sampai adonan habis hati-hati ya karena ini tipis sekali ada kemungkinan gampang sobek oke jadinya seperti ini ini sudah terbungkus semua kemudian panaskan wajan beri minyak kalian bisa pakai minyak yang banyak banget yaitu dengan deep-fried tapi aku nggak suka kelebihan minyak yang banyak jadi aku pakai secukupnya saja seperti ini kalau goreng ini harus dengan api besar takutnya nanti dalamnya itu nggak mateng ya kalau nggak besar terus harus sering dibolak-balik takutnya gosong itu kulitnya ini cepat banget matengnya nah kalau sudah agak kuning-kuning gini kalian harus balik ini nggak bisa ditinggal ya harus bener-bener dilihat kalau pakai minyak banyak itu sebenarnya lebih mudah begitu kalian cemblungin itu akan cepat mateng tapi mungkin bisa pakai apa frying pan yang agak kecil ya jadi bisa deep-fried nah sudah agak kuning begini kalian balik jangan lupa nanti setelah matang ditiriskan bener-bener karena ini bisa ditinggal ya jangan lupa nanti setelah matang ditiriskan bener-bener karena ini bisa ditinggal ya ini kan menyerap minyak banget ya kalau kalian gak mau nanti makannya penuh dengan minyak jadi harus ditiriskan bener-bener kalau sudah berwarna gini kalian juga harus bener-bener aware ya bener-bener dilihat jangan sampai gosong terus tips selanjutnya bila kalian mau lebih crispy lagi setelah ini diangkat dibiarkan selama lima menit dulu terus digoreng lagi di minyak yang panas sebentar nah itu nanti kulitnya hasilnya akan lebih crispy jadi digoreng dua kali itu akan lebih crispy nggak usah takut ini dalamnya matang karena kan isinya cuma sedikit terus sudah digiling halus jadi ini cepat matang ini hasilnya yang sudah matang bisa dimakan dengan cabe atau dicocolin sama saus sambal ini enak sekali untuk cemilan kalian bisa coba di rumah karena bahannya juga mudah kan simple buatnya untuk yang kedua kita kita siapkan bumbu untuk pangsit goreng ini ada minyak ikan kecap ikan ya saus tiram kecap manis selada dan baceman bawang pertama kita rebus air sampai mendidih harus mendidih ya terus ini airnya airnya juga harus banyak terus tambahkan minyak kenapa kaca tambahkan minyak biar tidak lengket kalau nanti sudah matang masukkan semuanya jangan ditutup lagi ya kalau enggak nanti airnya akan keluar kemudian panaskan wajan beri minyak secukupnya lalu kita bikin orak-arik telur ini aku pakai dua telur kita orak-arik telurnya telur setengah matang begini terus kita tambahkan baceman bawang kalau kalian enggak punya baceman bawang kalian bisa pakai bawang cincang tapi lebih sedap pakai baceman bawang kemudian tumis-tumis bersamaan biar baunya lebih harum setelah itu tambahkan untuk togenya ini kalau kalian suka lebih crunchy kalian bisa nanti pas nambahinnya setengah belakangan ya tapi ini aku makan sama nenek jadi aku tumis-tumis dulu biar agak lembek terus tambahkan kecap manis ini aku pakai satu sendok makan kalian bisa kira-kira sendiri menurut selera terus ini saus tiram dua sendok makan terus kecap asinnya satu sendok makan aku enggak tambahin garam lagi karena udah ada rasa semua tumis-tumis ratakan bumbunya biar meresap terus tambahkan lagi ini daun bawang tumis-tumis terus sampai bumbunya itu meresap ini sebenarnya numisnya cepat banget kok nggak lama simple kalau kalian suka saus cabai kalian bisa tambahin saus cabai juga kemudian tambahkan lada bila suka aku tambahkan setengah sendok teh lada dan ini pangsit goreng yang sudah matang seperti ini hasilnya ini enak sekali hanya dimakan seperti ini thank you yang sudah menonton jangan lupa subscribe like and comment terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati